Intro Welcome to our channel Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Artikel 121 menyebutkan bahwa pulau adalah maswa daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat terjadi pasang laut Secara umum, pulau diartikan sebagai daratan dengan ukuran yang besar tetapi tidak sebesar benua Oleh sebab itu, Australia tidak dianggap sebagai pulau tetapi benua karena sebagian besarnya tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut Sedangkan Greenland dikenal sebagai pulau terbesar di dunia Nah, beberapa negara dikenal terdiri dari gugusan pulau sehingga disebut sebagai negara kepulauan Kita juga tahu bahwa negara tercinta kita dari Sabang sampai Merauke terdiri dari ribuan pulau Namun benarkah Indonesia bukan negara dengan pulau terbanyak? Lalu negara mana saja kah yang punya pulau terbanyak di planet ini? Simak ulasan berikut untuk tahu jawabannya Norwegia Norwegia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di semenanjung Skandinavia bagian barat yang berbatasan dengan Sweden, Finlandia, Rusia, dan Inggris Nah, berbicara tentang negara dengan pulau terbanyak Norwegia ini berada peringkat teratas dengan jumlah pulau terbanyak yang mencapai hingga ratusan ribu pulau Melansir laman worlddata.info Total jumlah pulau dari negara Norwegia yaitu sebanyak 293.057 pulau dengan total panjang garis sampai 25,148 km Dari semua pulau di negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional ini terdapat satu pulau yang sangat terkenal bagi para wisatawan Ya, pulau tersebut yakni Kepulauan Lovoten yang bertebaran di Laut Norwegia yang terletak di atas lingkaran Arktik dan Beaufort di Samudera Atlantik Sweden Selain Indonesia, ternyata banyak juga orang yang terkecoh karena mengira Sweden ini merupakan negara dengan pulau terbanyak di dunia Bagaimana tidak, negara asal selatan Ibrahimovic ini juga punya pulau yang jumlahnya bahkan mencapai ratusan ribu Namun negara tetangga Norwegia ini harus puas berada di posisi kedua dengan jumlah pulau sebanyak 221.831 pulau dengan panjang garis pantai 3.208 km seperti dikutip laman worlddata.info Salah satu kepulauan dengan sekumpulan pulau terbanyak ialah Kepulauan Stockholm Dengan kepulauan ini saja, nyatanya terdapat sekitar 20.000 pulau mulai dari pulau kecil dan bebatuan yang berada di antara Oregrun di utara dan Lensort di bagian selatan Tapi dari total ratusan ribu pulau tersebut hanya sekitar 24 ribuan pulau yang dapat diakses untuk umum karena kebijakan hak akses publik Sweden Kanada Sebagai negara terbesar kedua di dunia dengan luas daratan sekitar 3.854.000 mil persegi Kanada juga mempunyai pulau dengan jumlah yang banyak Meski jumlahnya tidak sebanyak 2 negara sebelumnya Negara di kawasan Amerika Utara ini tetap bisa diperhitungkan dengan pulau sebanyak 52.455 pulau di samudera Aktik, Pasifik, dan Atlantik Dengan semua pulau dan daratan utama negaranya Kanada mempunyai 202.080 km garis pantai Hal tersebut dapat mencerminkan status Kanada sebagai salah satu negara dengan wilayah paling panjang Selain itu, 3 pulau di Kanada masuk dakftar 10 besar pulau terbesar di dunia yakni Pulau Baffin, Pulau Ellesmere, dan Pulau Victoria yang seluruhnya merupakan bagian dari Kepulauan Artik, Kanada Kepulauan tersebut terletak di utara Kanada atau di samudera Aktik yang terdiri dari wilayah seluas lebih dari 550.000 mil persegi Bagian tenggara dari kawasan ini merupakan perpanjangan perisai Kanada yang masuk daftar benua terbesar di dunia Wilayah selatan merupakan bagian dari daratan rendah, Artik, dan sebelah utara Pulau-pulau ini ialah bagian dari begonungan Inuitian Finlandia Wilayah negara di utara Eropa ini terdiri dari sejumlah besar pulau berbatu di lepas pantainya dengan banyak pulau sekitar 40.000 pulau Negara Nordik ini bertetangga dengan Norwegia dan Swedia dengan total panjang garis pantai 1250 km berdasarkan worlddata.info Nah, dari puluhan ribu pulau yang terbesar itu pulau-pulau paling banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Finlandia membentang dari pantai barat daya Finlandia ke Laut Baltik Salah satu Kepulauan negara anggota Uni Eropa ini yakni Kepulauan Alen yang juga merupakan pintu masuk ke tuluk Botnia Namun, hak atas pulau ini banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak pasca perang dunia satu karena Finlandia dan Swedia sama-sama mengklaim Kepulauan Alens Bahkan, Swedia mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut secara budaya lebih mirip Swedia dibandingkan Finlandia Amerika Serikat Negara dengan perekonomian dan militer paling berpengaruh di dunia ini juga masuk dalam daftar ini Jelas saja, negeri Fomancem ini mengklaim hak atas pulau sebanyak 18.617 pulau termasuk kepulauan Hawaii yang sangat populer itu Selain itu, menurut data yang dikumpulkan dari semua negara bagiannya wilayah-wilayah lain seperti Puerto Rico, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Guam, Samoa Amerika, dan Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara juga termasuk Khusus untuk Puerto Rico, wilayah tersebut pertama kali dimasukkan sebagai Pulau Amerika Serikat pada tahun 1899 kemudian Kepulauan Virgin pada tahun 1997 Bahkan, sejumlah kawasan pulau yang lebih kecil juga terdaftar sebagai bagian Amerika Serikat serta Alaska yang punya lebih dari 2.600 pulau Indonesia Bila membahas mengenai negara dengan pulau terbanyak tentu saja kurang lengkap bila tidak menyinggung negara kepulauan Indonesia Negara yang berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia ini seluas 1.913.580 km persegi atau sekitar 275 persen dari luas Texas Seperti yang dilansir dari laman worlddata.info Indonesia sebagai negara kepulauan dengan total pulaunya sebanyak 18.370 pulau Namun, deratan Indonesia relatif rendah dengan ketinggian rata-rata 367 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar pulaunya tidak berpenghuni Hanya sebanyak 6.000 pulau yang dihuni oleh penduduk Indonesia Meski bukan negara dengan pulau terbanyak Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan tunggal terbesar di planet ini Ya, kepulauan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kelompok pulau dan pulau kecil Pulau Jawa dikenal sebagai pulau paling padat penduduk yang ukurannya kira-kira sama dengan negara bagian New York dan dihuni sekitar 130 juta jiwa sekitar 60 persen dari populasi Indonesia Pulau utama yang lainnya ialah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau Irian Jaya di bagian timur Australia Walaupun umumnya dikenal sebagai sebuah benua dan tidak dianggap sebagai pulau tetapi Australia punya wilayah dengan banyak pulau Pulau-pulau tersebut jumlahnya cukup banyak dan mencapai yakni sekitar 8.222 pulau dengan total panjang garis pantai 25.760 km Negeri kangguru ini didominasi oleh pulau-pulau di sekitar pinggiran pantainya yang ukurannya bervariasi Mulai dari bebatuan kecil yang tidak tenggelam pada saat air pasang hingga sejumlah pulau berukuran dua kali wilayah ibu kota Australia Pulau yang mencolok dan paling terkenal yakni Fraser yang berada di utara Brisbane atau wilayah Queensland yang juga merupakan pulau pasir terbesar yang ada di dunia Sedangkan pada bagian dan wilayah luarnya Australia mengklaim banyak pulau besar di Pasifik, Hindia, Samudera Selatan serta Laut Koral dan Timor Ada juga pulau populer lainnya yakni Pulau Natal yang terisolasi di Samudera Hindia dimana daratan terdekatnya justru di Pulau Jawa Indonesia Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai negara dengan jumlah pulau paling banyak di planet ini termasuk juga negara kita Indonesia Indonesia